Sementara itu seorang pemuda di Lumajang, Jawa Timur tewas akibat tersambar petir ketika berteduh dari hujan yang deras. Sebelum petir menyambar, korban diduga tengah bermain handphone. Warga Dusun Bulak Manggis, Desa Sumberjo, Kecamatan Candipuro, Lumajang, minggu sore dikagetkan dengan seorang pemuda yang ditemukan tak bernyawa di dalam sebuah gubuk. Korban bernama Rizal, 28 tahun, warga Dusun Rowo Baung, tewas akibat tersambar petir. Korban mengalami luka bakar di tubuhnya dan diduga tengah bermain telepon genggam saat petir menyambar. Diketahui, korban datang berteduh bersama teman-temannya. Sebelum kejadian, dia datang sama teman-temannya. Sebelum dia datang, saya di luar di sini. Saya, bertiga, anak saya, istri saya, dan juga teman saya ini adik. Pas lagi hujan beras-berasnya, saya pulang ambil mantel. Karena anak saya terlalu kecil, kasihan. Setelah saya kembali, ya sudah tahu-taunya sudah kejadian, misalnya. Kalau korban ini bersama teman-temannya, kurang lebih 4 orang temannya. Dari lokasi kejadian, polisi mengamankan telepon genggam dan satu unit sepeda motor milik korban. Korban selanjutnya dievakuasi ke poskesmas Candipuro untuk diotopsi. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, ANYUS melaporkan.